Ada yang namanya dekolonisasi fisik itu udah terjadi lama ya waktu Asia, Afrika itu melepaskan diri dari belenggu kolonialisme secara fisik, penjajah pergi, udah gitu. Tapi yang belum selesai itu dekolonisasi mindsetnya, gitu. Jadi bagaimana kita yang former colonizer dan former colonize dan efek-efeknya dari kolonialisme itu belum hilang sama sekali sampai sekarang, belum sepenuhnya hilang gitu. Nah itulah yang dikaji dan itu juga banyak dikaji di dunia permusiman, di musim. Selamat datang kembali di podcast FIBUI. Jadi di dalam podcast ini kita akan mendengar sivitas akademika dari FIBUI yang akan sharing ke kalian semua mengenai diseminasi riset baik hasil, proses, ataupun perkembangannya. Nah untuk kali ini, episode kali ini, saya sendiri Gilman Asilmi yang akan memandunya langsung. Jadi kepada teman-teman semua, kebetulan di tengah-tengah kita sekarang sudah ada narasumber Mbak Ajeng ya? Iya, hai. Iya, selamat datang Mbak. Saya juga sama-sama diundang sebetulnya. Iya. Oke. Nah beliau ini Mbak Ajeng yang akan memberikan sedikit, banyak justru ya, mudah-mudahan sih bisa banyak ya, berbagi kepada kita semua mengenai riset yang sudah dilakukan oleh beliau. Tapi... Yang sedang dilakukan. Oh yang sedang ya, yang sedang. Betul-betul. Yang sedang dilakukan oleh beliau ini. Tapi sebelum itu saya mohon kepada Mbak Ajeng untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mas Gilman. Nama saya Ajeng Ayu Arainikasih, saya staf pengajar di Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. Kebetulan saat ini lagi riset disertasi S3 di Universitas Leiden, Belanda. Oke, kita langsung aja ya Mbak ya. Jadi Mbak Ajeng nih, apa kira-kira Mbak Ajeng topik riset yang sedang ya, on progress ya, dilakukan gitu ya oleh Mbak Ajeng? Judul besarnya sih, so far ya sampai sekarang ya belum diganti gitu, judulnya, judul disertasinya sih, Decolonizations and Museums in Post-Colonial Indonesia. Oke, wow, menarik ya. Ada keyword decolonization. Museum. Oke, specific museum. Sebetulnya background-nya apa sih Mbak? Atau misalkan sesuai dengan background Mbak Ajeng sendiri gitu, ada dekolonisasi dan museum, atau maksudnya ide mengenai riset itu tuh, apa sih latar belakangnya muncul itu gitu? Oh oke, jadi sebenarnya risetku tadinya tentang museum, lebih ke, awalnya tuh lebih ke melihat bagaimana sih museum di Belanda dan di Indonesia menampilkan tentang kolonial era gitu. Jadi, apakah ada perbedaan atau persamaan, atau ada class, atau ada yang kurang, atau tadinya gitu ya, bagaimana tata pamer museum-museum di Belanda dan di Indonesia untuk yang menceritakan tentang kolonial era. Iya, ketika waktu berjalan, supervisorku, profesorku meminta aku datang ke Brussels. Waktu itu lagi ke Belgia, karena waktu itu masih di Leiden ya, ininya, base-nya. Di situ ke Belgia lagi ada pameran, pamerannya judulnya power and other things, jadi Eropalia. Jadi pameran kerja sama Indonesia dengan Eropa sih sebenarnya ya gitu, pemerintah Indonesia. Dan di situ salah satu pamerannya yang power and other things itu dikuratori oleh kurator Indonesia dan Eropa. Saya lupa orang Belanda atau orang Belgia, pokoknya orang Eropa ya gitu, dan orang Indonesia. Dan isinya tentang artworks-artworks, karya instalasi seni dari seniman-seniman Indonesia yang membahas sejarah tapi mendekolonisasi sejarah gitu. Ada banyak senimannya gitu, terus di situ aku baru pertama kali ya, jujurnya lihat pameran yang kayak gitu. Dan itu tuh. Tahun berapa tuh Mbak? Kurang lebih. Karena saya kan berangkat 2016. Oke. 2017 tuh lihat pameran itu. Terus di situ baru sadar gitu ya, loh aku pernah ya ke tempat ini gitu, terus pernah ngerjain riset ini. Hasilnya kan jadi apa ya namanya, jadi paper gitu kan jadi laporan, tapi gak pernah jadi artworks yang dijadikan instalasi gitu. Terus dan ternyata dia bisa mengulik banyak hal dari seni dan men-challenge hero-centrism itu. Oh keren banget ya gitu, pokoknya itu sesuatu yang changing buat aku waktu itu, buat saya waktu itu. Terus akhirnya riset desertasinya jadi agak berubah, akhirnya jadi bahas bagaimana dekolonisasi museum-museum Indonesia. Karena Belanda ya udah lah udah banyak yang membahas, ngasih dibahas lagi gitu. Oke oh jadi selama proses apa dari awal gitu ya, ide. Proposal. Proposal. Terus berkembang gitu dan akhirnya punya pengalaman itu sehingga membuat berubah gitu ya justru ya. Nah berarti kalau boleh nih Mbak saya tarik mundur gitu ya. Kalau dari Mbak Ajeng sendiri sih sebelum menentukan topik ini gitu ya mengenai dekolonisasi dalam studi museum gitu ya specifically di Indonesia gitu. Nah saya pengen tarik mundur dulu, sebetulnya kondisi kajian atau museum studies di Indonesia ini sejauh sampai sekarang tuh seperti apa sih Mbak gitu perkembangannya museum studies specifically gitu ya di Indonesia. Oke pertanyaan yang gampang memang susah ya. Boleh mungkin di share ke teman-teman. Kalau setahu saya itu zaman tahun 90-an itu tuh mulai ada ide untuk mengembangkan kajian musiologi. Oke. Dari Pak Amir Muhammad. Oh Amir Setarga ya. Terus tapi saya kurang tahu ya bagaimana kelanjutannya tapi kayaknya belum dilanjutin. Waktu saya jadi mahasiswa arkeologi S1 itu mata kuliah musiologi itu baru ada lagi di tahun 2005. Oke. Jadi di kurikulum baru tahun 2005 dan aku kebetulan udah hampir hampir lulus. Jadi nggak bisa skripsi museum kan cuma bisa hanya bisa ikut kuliahnya aja gitu. Nah jadi semenjak itu musiologi mulai dikembangkan lagi. Terus saya juga S2 ngambil art history kuratorial dan museum studies dan balik kebetulan di UI lagi dikembangkan waktu itu untuk urusan museum studies. Ada juga di UGM harusnya sama UNPAD pernah sempat ya beberapa tahun gitu ya. Nah tapi setau saya yang sekarang ya masih sampai setara itu aja ya gitu. Maksudnya ada di universitas dikembangkan untuk S2 gitu kan. Untuk S1 ada beberapa mata kuliah. Ya tapi ya belum terlalu yang berkembang bagaimana banyak gitu di kampus-kampus lainnya juga kayaknya belum gitu. Oke jadi sampai sejauh ini seperti itu ya perkembangannya mengenai museum studies di Indonesia. Nah lalu kalau kita berbicara nanti sebelum masuk ya lebih dalam gitu ya ke riset Mbak Ajeng. Kalau tadi kan topiknya selain museum ada dekolonisasi gitu ya. Nah ini juga kan sebetulnya topik yang lagi hangat-hangatnya ya dibicarakan gitu ya. Khususnya sih di negara-negara yang ya punya pengalaman lah gitu di dalam proses kolonialisme itu. Nah kalau Mbak Ajeng sendiri gitu ya yang memperdalam riset tentang dekolonisasi khusus museum. Boleh gak sih teman-teman gitu ya diberikan gambaran gitu ya. Kan karena backgroundnya apa sih sebetulnya istilah dekolonisasi itu. Oke ya memang kebetulan aja ya jadi saya masuk kesitu pas banget pas lagi tren gitu. Jadi ya pas ya tiba-tiba jadi tren aja gitu. Padahal ya awalnya juga gak, awalnya sama sekali tidak berniat untuk melakukan riset itu gitu. Ya yang tadi ya sudah ceritain kan gitu di waktu berjalan dia berubah. Sebenarnya apa sih dekolonisasi gitu. Jadi ada yang namanya dekolonisasi fisik itu udah terjadi lama ya waktu Asia, Afrika itu melepaskan diri dari belenggu kolonialisme secara fisik. Penjajah pergi, udah gitu. Nah tapi yang belum selesai itu tuh dekolonisasi mindsetnya gitu. Jadi bagaimana kita yang former colonizer dan former colonize dan efek-efeknya dari kolonialisme itu belum hilang sama sekali sampai sekarang. Belum sepenuhnya hilang gitu. Nah itulah yang di, yang dikaji dan itu juga banyak dikaji di dunia permusiuman, di musium. Karena musium gimana pun juga memang ya sedikit banyak produk kolonial kan gitu kan. Oke. Berkembang, berkembang pesat di era kolonial. Walaupun kalau mau ditarik ulang ada yang bilang dari zaman Alexandria udah ada segala macem ya. Tapi maksudnya, tapi itu perkembangannya pesat di musium yang seperti sekarang ini ya zaman kolonial gitu. Jadi bagaimana itu dia dikolonisasi tuh ya mindsetnya gitu. Jadi misalnya kayak ada yang berpikir kalau dikolonisasi itu repatriasi objek. Jadi koleksi-koleksi yang dibawa ke luar negeri zaman kolonial dipulangin lagi ke negara asal. Bisa, tapi ada juga yang bagaimana kita men-challenge Eurocentric view di dalam tata pamet dan manajemen musium itu gitu. Nah itu yang saya lihat. Kebetulan aku nggak ngelihat di musium nasional karena udah banyak yang bahas. Jadi risetku tuh lebih ke musium-musium yang lain, yang bukan musium nasional. Oke, case studiesnya gitu ya dari berbagai musium. Dan itu memang hampir sebagian besar maksudnya nggak hanya di Jawa aja ya Mbak? Enggak. Enggak ya, justru itu ya yang ingin Mbak Ajeng tunjukkan gitu ya. Data musiumnya justru nggak hanya di Jawa aja gitu sih betul nggak? Data musiumnya jatuhnya jadi banyak banget jadi Indonesia. Oke nah berarti kalau gitu tantangannya gitu. Kalau berbicara secara umum gitu ternyata data musiumnya se-Indonesia gitu. Kalau disertasi di kampusku di Leiden kebetulan itu tuh agak beda ya sama kalau kita kayaknya kalau kita bikin tesis atau skripsi di sini gitu kan. Jadi disana itu kayak disertasi itu kayak ada antara 4 sampai 6 chapter itu semuanya isi. Maksudnya semuanya kayak artikel jurnal gitu loh. Oke jadi tiap chapter tuh punya problem sendiri, punya analisi sendiri, punya kesimpulan sendiri gitu. Nah itu dia yang mengalir nyambung jadi satu garis merah belum tentu nggak mesti berurutan ya gitu. Tapi bisa jadi tema per tema atau apa yang nanti satu garis merah ya temanya di kurunisasi itu. Oke. Nanti ada introduction ada conclusion jadi banyak chapternya. Oh jadi judul disertasinya tuh nggak specifically ya? Karena kan setiap chapter punya. Judul justru judulnya spesifik untuk mempayung besar. Oh mempayungi si chapter-chapter tersebut yang punya. Kalau aku 6. Kalau mau 4 boleh ya misalnya antara 4 sampai 6 biasanya. Kebetulan kalau aku karena. Jadi punya metode logis sendiri-sendiri gitu ya tiap chapter tuh. Maksudnya untuk memecahkan permasalahan. Nggak juga sih. Metodenya hampir sama. Jadi aku lebih ke banyak ke. Pertama pasti observasi ke museumnya. Kalau yang museumnya masih ada. Terus wawancara sama siapapun yang dibutuhkan. Misalnya kepala museum atau mantan kepala museum. Atau kurator yang ngedesain atau pihak ketiga yang ngedesain. Redesain museum yang baru misalnya gitu. Jadi dari dilihat through times gitu loh. Perkembangan perubahan tata pamer permanennya. Bagaimana gitu. Ada juga yang aku yang archival research. Karena musimnya udah nggak ada. Misalnya jaman-jaman. Jadi ada chapter-chapter awal tuh. Bagaimana peran orang Indonesia di museum di jaman kolonial. Nah itu archival research banget ya gitu kan. Sama yang chapter yang kedua. Itu tentang museum di jaman Jepang. Oh. Itu judukin kepala sih. Nyari datanya. Iya ya. Karena terlalu sebetulnya secara. Apa chronologically. Secara apa. Waktu. Kan sedikit sekali ya. Sempit sekali gitu. Jepang di Indonesia. Datanya yang susah. Lebih. Oh datanya yang susah. Akhirnya aku lihat dari koran. Koran di jaman Jepang. Oke. Itu baca koran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Di roll. Nyari berita tentang musim. Gitu. Untuk beberapa koran. Yang untungnya cuma nggak banyak sih. Koran di jaman Jepang. Ada bisa dihitung pakai jari ya gitu. Yang diambil yang bahasa Indonesia aja gitu. Nah tapi dari data itu. Kebetulan dapetnya Jawa semua. Jadi data untuk museum yang di luar Jawa. Jaman Jepang nggak ada. Jadi nggak. Nggak tahu. Sama sekali gitu ya. Jadi pas yang Jawa aja. Nah dari situ bisa dianalisis gitu. Apa sih yang terjadi. Terus. Ya kayak gitu-gitu deh. Oke. Nah berarti kalau sudah ngomongin. Uh tantangannya lumayan ya. Ya kayaknya lumayan. Makanya sekarang masih proses ya. Ya. Nah berarti. Kalau gitu Mbak. Kalau Mbak Ajeng sendiri melihat gitu ya. Tadi udah menjelaskan mengenai. Bagaimana sih. Perkembangan museum studies itu sendiri di Indonesia. Kemudian tren yang sekarang mengenai topik dekolonisasi gitu ya. Kalau melihat gitu ya. Riset yang sedang Mbak Ajeng lakukan nih. Positioningnya dimana sih gitu deh. Dalam memberikan sumbang sih gitu ya. Di dalam. Itulah kajian mengenai dekolonisasi di Indonesia secara. Umum gitu ya. Nggak hanya museum studies aja. Karena biasanya kalau menurut saya ya. Biasanya orang-orang bahas tentang repatriasi. Oke. Banyak banget nih. Riset-riset yang bahas tentang repatriasi koleksi. Atau kalau misalnya mau bahas dekolonisasi. Biasanya yang disasar musim nasional. Hmm. Gitu. Tapi musim-musim lokal dan. Itu tuh biasanya jarang. Jarang dibahas. Nah itu yang aku masuk. Untuk apa ya. Keterbaruan kali ya bahasanya gitu ya. Keterbaruan. Keterbaruan itu lebih ke. Karena lebih komprehensif. Lebih ke satu Indonesia gitu. Jadi di chapter. Chapter itu bahas tentang. Bagaimana peran orang Indonesia di museum zaman kolonial itu juga. Hampir belum pernah dibahas ya gitu. Paling dibilang. Museum ini didirikan. Sama si A gitu. Tapi. Disitu nggak tahu kan sebenarnya bahwa. Selain founders. Ada founders. Ada suppliers collection. Ada macam-macam deh gitu. Ada workersnya gitu. Dan itu perannya. Macem-macem gitu. Dari. Dari Aceh. Sampai. Bali. Sampai. Makassar. Banyak. Terus. Juga jaman Jepang. Jaman Jepang. Itu benar-benar sesuatu yang. Kalau menurut saya. Hampir. Hampir nggak pernah dibahas. Museum. Indonesia. Apalagi jaman Jepang. Ya terus sisanya ya. Itu ya. Apa namanya. Yang tadi itu. Lebih komprehensif aja gitu. Ada yang. Ada yang jadi. Provinsial Museum sekarang. Ada yang. Masih science-science museum. Juga kan. Juga ada kan. Ada kayak. Biologi. Museum. Zoologi. Jadi nggak hanya etnografi. Museumnya dulunya. Tapi science museumnya. Seperti apa. Itu juga. Lumayan tuh. Gitu. Apa lagi ya. Oh benteng. Oh termasuk juga ya. Oh iya. Karena ada juga ya. Ada beberapa benteng. Yang dijadikan museum. Yang cara mendekolonisasinya itu. Itu. Either. Dijadikan museum. Atau menaruh. Museum di dalamnya gitu. Nah itu juga dibahas. Gitu. Oke. Oh iya ya. Jadi betul-betul komprehensif ya. Maksudnya. Dari berbagai perspektif gitu ya. Melihatnya. Bahkan. Even si. Apa. Si pengkoloninya pun nggak hanya Belanda gitu ya. Maksudnya dalam hal ini kan. Ada Jepang gitu. Oh iya. Itu juga komprehensif. Iya. Apa ya. Istilahnya apa ya. Bukan ya. Maksudnya kan. Gue langsung waduk. Kan secara umum maksudnya. Dekolonisasi yang sekarang sering dibahas kan. Antara sebetulnya Indonesia dengan Belanda gitu ya. Tapi ternyata ada perspektif lain gitu ya. Dari sisi Jepang seperti apa gitu ya. Oh Jepang keren banget. Keren ya ternyata. Oh. Dan dia tuh politik Asia nya. Itu pakai museum juga. Ternyata. Oh. Salah satunya itu. Oh. Nah menarik juga tuh sebetulnya. Nah. Sebetulnya mbak. Pertanyaan saya selanjutnya gitu ya. Kalau kita tadi berbicara dekolonisasi selalu. Orang gitu. Trendnya ke Belanda gitu ya. Nah. Yang kerennya tuh dimana sih kalau Jepang gitu ya. Maksudnya. Dalam ini ya. Konteks museum gitu. Bedanya Belanda sama Jepang ya. Kalau Belanda. Sekarang. Mereka juga mendekolonisasi museumnya. Caranya. Agak. Sekarang di sana maksudnya. Di Jepang sendiri ya. Di Belanda. Oh di Belanda sendiri. Oke. Kalau di Jepang nggak. Hmm. Jadi. Belum kali ya gitu. Jadi. Kalau menurut aku belum. Jadi kalau di Belanda. Dia mendekolonisasi. Museumnya sendiri. Dengan cara yang berbeda dengan ini. Ya agak berbeda lah gitu. Dimana-mana dia kan colonisernya ya gitu. Jadi dia. Mengakui. Apa namanya. Negatif self history nya. Mengakui kesalahan yang masa lalu. Saya. Dia menjajah. Dia segala macam gitu. Itu tuh. Ya memang belum sempurna ya. Masih banyak juga dikritik sama orang Belandanya sendiri. Ada yang kritik itu kurang. Ada yang kritik itu terlalu politically correct gitu ya. Macem-macem deh kritiknya gitu. Tapi sebagai orang Indonesia yang datang kesana. Kadang-kadang ngeliat beberapa pameran. Aku juga masih yang. Wih. Ngaku dia. Keren juga ya. Dia ngaku gitu kan. Yang. Apa ya pernah. Oh dia pernah. Di. Saya pernah datang ke. National Militer Museum. Di Belanda. Museum National Militer. Ya. Pamerannya tentang. The Wudun. Artinya. Janda. Terus yang dibahas adalah. Janda-janda rawa gede. Yang. Yang suaminya dibunuh-bunuhin sama Belanda. Coba. Oh. Kayak. Wow. Aku yang. Hebat juga ya. Dia di National Militer Museum. Mau bikin pameran. Yang menciptakan. Ya kejelekannya dia. Kejelekannya. Kejelekannya. Kejelekannya dia gitu. Kayak gitu. Salah satu caranya ya. Apa sih mbak yang ditangkep dari. Salah satu itu ya. Maksudnya. Tata pamer itu gitu. Yang ditangkep sebagai audiensnya. Mbak Ajeng gitu. Waktu itu sebagai orang Indonesia melihat itu. Tergantung museumnya ya. Tergantung pamerannya. Ada pameran-pameran yang. Kadang-kadang kita juga baru tahu. Ceritanya kayak gitu. Oh gitu. Dari sisi. Dari sisi yang lain gitu. Karena selama ini aku bahas dari. Sejarah Indonesia kan. Ah. Ternyata dari sejarah situ. Ternyata kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada post-colonial immigrants. Kalau saya dulu gak pernah tahu. Hmm. Ada. Jadi abis 4. 9. 6. 2 itu. Banyak orang dipulangin. Ke Belanda. Orang Indonesia dipulangin. Ya. Ya sebenarnya mereka bukan orang Belanda. Yang orang Belandanya asli udah pulang dari tahun 45. Hmm. Yang itu tuh. Indo. Cina. Cina Indo. Kenil Maluku. Oh. Dan keluarganya. Itu ada 300 ribu kali ya. Wow. Semuanya total. Setahun itu Papua beberapa. Hmm. Dan itu akhirnya mereka jadi post-colonial immigrant di Belanda. Jadi shaping culturenya Belanda sekarang. Iya sih. Dan sekarang kalau kita main kesana justru. Mereka banyak ya. Yang berdarah Indonesia Timur gitu ya. Oh iya. Kalau nanya-nanya gitu ya. Bukan cuma berdarah. Makanannya juga Indonesia banget. Ya. Aku 2 tahun. 2. Master di Australia. Dekat kan sama Indonesia. S3 di Belanda. Makanan Indonesia itu di Belanda. Ya sama aja kayak disini. Hmm. Kalau di Australia agak susah ya. Makan. Dapat makanan Indonesia gitu. Hmm. Kalau di Belanda. Malam. Mau. Ya istilahnya apa ya. Kirim makanan online ke rumah. Hmm. Itu mau apa. Mau soto. Mau opor. Mau. Ya apa ada. Ada. Benar-benar ya. Di Indonesia ya. Wah menarik banget. Ya karena itu. Karena post-colon. Ya karena post-colon. Jadi ada cerita-cerita gitu. Di museum sana. Museum kita. Museum dia. Yang ternyata. Emang ceritanya berbeda gitu. Oke. Wah. Sorry aku tadi lupa bahas. Jawabannya Jepang. Kalau Jepang gak begitu. Hmm. Jadi setau saya. Dia. Belum. Mendekolonisasi. Eee. Penjajahan Jepangnya itu lah ya. Gitu. Jadi yang ribut kan Korea. Cina. Hmm. Karena ini. Jadi tapi dulunya dia tuh memang pakai. Museum. Untuk kolonialisme. Jadi dia ngikutin Eropa. Jadi. Di koloni-koloni awalnya tuh. Di Taiwan. Di Korea. Itu tuh dia bikin museum. Untuk. Sama. Legitimate. Kalau dia. Kolonizer. Dia superior. Dibandingin indigenous people. Yang lebih. Gitu. Termasuk di Indonesia juga. Begitu dia masuk ke Indonesia. Ke Asia Tenggara ya. Hmm. Itu kan. Di Asia Timur kan. Dia duluan. Ya. Begitu masuk ke Asia Tenggara kan. Udah jamannya perang. Dia gak sempet lagi dong bikin museum. Tapi udah ada nih. Museum-museum yang dari penjajah. Dari museum Inggris. Museumnya. Belanda. Gitu. Ya dia pakai aja itu. Buat. Buat. Buat itu. Jadi museum itu. Utu. Jaman Jepang. Oh. Karena justru. Dia pakai untuk. Political to legitimate. Politiknya itu. Politiknya mereka ya. Bahwa mereka tuh. Ingin menunjukkan. Superior. Gitu ya. Jadi udah ada. Udah ada. Ya kenapa harus. Kenapa harus dihancurin. Ya justru. Dipakai aja. Dipakai aja gitu ya. Dengan mengubahnya gitu ya. Wow. Untuk kepentingan Jepang. Menarik ya. Justru kayak apa. Camp-camp militer. Base-base. Komunikasi. Itu kan dihancur-hancurin tuh. Pabrik-pabrik yang. Maksudnya tinggalin Belanda di Indonesia. Justru. Museum sendiri malah mereka. Setau saya museum di Singapura. Malaysia. Indonesia. Itu utuh. Waktu jaman Jepang ya. Ada beberapa yang. Katanya. Dijarah. Tapi. Kita gak pernah tahu. Dijarahnya. Waktu jaman Jepang. Apa setelah. Jepang pergi kalah perang. Pas waktu lagi. Waktu lagi. Waktu lagi. Chaos. Chaosnya. Mereka ingin balik lagi gitu ya. Karena kalah. Itu. Dilakukan. Dijarah. Atau pas ketika mereka. Pas lagi chaos nih. Kan orang-orang bulenya pulang. Bawain barangnya gitu. Oh. Itu gak. Ada beberapa musim. Belum ada catetannya ya. Ya. Gak jelas gitu. Jadi kalau ada musim yang. Yang. Klaim kalau. Dijarah jaman Jepang. Itu mungkin justru. After jaman Jepang selesai gitu. Mungkin. Tapi belum. Belum kalau. Belum dapat. Menarik banget ya. Jadi memang. Beda. Dua negara itu beda. Makanya banyak. Urusan di kolonisasi ke. Sama Belanda ya. Karena lagi gayung bersambut nih gitu. Hmm. Karena ya belum. Yang. Yang aku aja belum kan. Ya. Oke. Nah kalau kita kembali lagi nih Mbak. Ke apa. Bahasan mengenai. Perkembangan ya. Proses riset gitu ya. Nah kalau sampai. So far gitu. Apa sih yang. Sudah. Mbak Ajeng. Maksudnya. Hasilkan sementara gitu ya. Hasil sementara dari. Risetnya. Maksudnya. Apa sih. Eh. Oh ternyata. Saya menemukan. Sesuatu gitu ya. Kebaruannya gitu ya. Dari positif. Maksudnya. Selain tadi ya. Secara komprehensif gitu ya. Kan itu dari. Proses risetnya. Tapi. Hasil sementaranya. Bisa gak sih di share ke teman-teman gitu ya. Nah itu dia. Boleh gak ya. Oh iya. Belum ya. Bener-bener. Ya udah. Kalau gitu. Lebih ke ini aja sih Mbak. Apa namanya. Kan. Kalau kita melihat secara. Tadi ya. Di awal gitu ya. Museum Study di Indonesia tuh. Bisa dibilang. Tadi kan. Sudah disebutkan ya. Dari sisi perguruan tinggi pun. Masih terbatas gitu ya. Nah. Lewat riset yang Mbak Ajeng lakukan nih. Seberapa besar sih potensinya. Museum Studies gitu ya. Di Indonesia. Kalau tadi kan Mbak Ajeng berbicara ya. Dari mulai level nasional. Bahkan even. Provinsi kabupaten. Mereka kan kayak berlomba-lomba ya. Apalagi setelah. Otda itu gitu. Otonomi daerah. Kayak pengen buka museum baru. Museum baru. Belum lagi. Yang punya apa. Kepemilikan pribadi gitu ya. Nah. Kalau kita melihat gitu. Dari. Selama ini ya Mbak Ajeng. Selain juga sebagai praktisi di bidang museum. Terus sekarang lagi riset tentang. Dekolonisasi museum di Indonesia gitu ya. Gimana sih gitu. Potensi museum studies di Indonesia. Sebenarnya potensinya besar. Ehm. Museumnya juga banyak kan. Dan. Sorry to say. Masih banyak. Yang harus dibenerin gitu ya. Ya. Maksudnya. Ehm. Masih untuk men. Apa ya. Gimana yang ngomongnya. Ya. Ya. Kalau di marketing. Misalnya. Sekarang marketing 3.0 misalnya. Atau mungkin lebih. Ya musim masih. Masih musim 1.0 lah gitu. Jadi masih harus banyak mengejar ketinggalannya. Ehm. Untuk bisa. Apa ya. Sesuai sama kebutuhan. Ehm. Pengunjung di abad 2.1 gitu. Nah. Jadi sebenarnya. Ehm. Masih. Potensinya masih besar gitu. Jadi. Yang aku lihat sekarang banyak orang. Atau banyak pemda. Misalnya bangun museum. Bangunnya doang gitu. Gedungnya doang. Nanti mereka bingung. Ehm. Ngelolanya gitu kan. Nah itu kan. Sebenarnya. Lulusan museologi. Atau anak-anak arkeologi. Yang lulusan. Ehm. Yang udah belajar itu kan. Sebenarnya bisa aja. Masuk. Ehm. Mengelola gitu. Nah makanya itu penting banget. Ehm. Untuk belajar. Biar kita juga. Bisa mengelola itu dengan. Terus ngikutin perkembangan zaman. Gak berhenti. Karena musim kita sekarang. Kalau menurut saya tuh. Berhenti di. Di. Jamannya Pak Amir. Jamannya Pak Amir udah keren banget. Oh iya. Pada zamannya ya gitu. Zaman dia tuh udah keren pada zamannya. Tapi abis itu ya berhenti di situ gitu. Kalau misalkan komparasi. Apa sih. Perbandingannya. Pas waktu Pak Amir gitu Mbak. Maksudnya. Ehm. Gebrakan apa gitu. Yang dibuat. Sebelum. Ketika Pak Amir ada gitu. Waktu itu. Kalau menurut. Menurut saya. Ehm. Beliau tuh. Menasionalisasikan musim-musim. Yang. Koloni. Yang dibangun di jaman kolonial. Menasionalisasikan. Iya. Jadi musim. Jaman. Jaman kolonial Belanda itu. Sekitar. Udah ada di Indonesia. Sekitar. 25 kali ya musim. Ehm. Yang mungkin survive juga. Aku lupa ya. Jumlah. Jumlah tempatnya gitu. Nah beberapa. Yang. Di kota-kota. Ibu kota. Sama. Beliau kan. Dinasionalisasi. Jadi musim provinsi. Oke. Terus beliau juga. Dengan sebagai pemerintah pusat. Juga bangun musim-musim provinsi. Di seluruh. Indonesia kan. Oh. Pada jamannya ya. Pada jamannya. Pada jamannya. Pada waktu itu ya. Waktu baru itu. Dan itu memang di standarisasi. Ehm. Dan saat itu memang. Seperti itu ya. Gitu. Jadi dengan biorama. Itu memang di luar juga kayak gitu. Gitu. Trendnya. Pada masanya. Ya tapi kan begitu. Trendnya. Kemudian berubah. Jadi adanya musyologi. Ehm. Terus. Sekarang. Ehm. Pas museum ya. Gitu. Itu kita nggak ngikutin lagi. Ya. Jadi kita berhenti di. Di zaman itu. Di zaman itu ya. Karena. Kebaruannya di situ ya. Ya. Pak Amir salah satu yang mempropori. Ya itu gitu ya. Apa. Perkembangan museum di luar. Coba di. Aplikasikan di dalam. Gitu. Wow. Terus. Ya udah. Terus ya udah. Stop aja gitu. Somehow. Entah kenapa. Ya udah berjalan. Ya mungkin karena. Kayak apa yang terjadi di global gitu ya. Enggak. Enggak. Urusan museum ya gitu. Kalau. Urusan museum studies. Kalau itu kan. Manajemen. Museum. Museum studies pun banyak yang bisa diteliti sih. Seharusnya. Banyak yang bisa diriset juga. Pertanyaan terakhir nih. Mbak Ajeng. Kalau dari saya kan. Kalau. Berbicara mengenai. Eee. Riset yang sedang dilakukan gitu ya. Oleh Mbak Ajeng. Otomatis kan. Sebetulnya. Kalau kita melihat topiknya tuh. Ini. Sangat dekat sekali gitu ya. Dengan. Humaniora gitu ya. Nah. Boleh gak sih Mbak Ajeng ceritakan gitu ya. Sebetulnya. Bagaimana hubungan kedekatan antara. Studi Humaniora. Studi museum gitu ya. Termasuk topiknya Mbak Ajeng gitu ya. Mengenai dekolonisasi gitu ya. Seperti apa sih. Benang merahnya gitu. Karena kalau. Museum secara umum ya. Ilmunya memang. Ilmu. Comot sana sini ya. Maksudnya. Kalau dari manajemen museum sendiri. Misalnya. Belum museum studiesnya gitu. Misalnya kayak. Eee. Bagaimana sih kita mau manajemen museum. Ya. Pasti kan. Ada ilmu. Eee. Kuratorial. Pertama. Ya kuratorial itu. Kita pastinya harus punya ilmu apa nih. Tergantung museumnya. Apakah museum arkeologi. Berarti kan kuratornya kurator arkeologi. Museumnya sejarah. Kurator sejarah. Museum seni kuratornya kurator seni gitu. Jadi. Eee. Emang. Emang. Humaniora banget gitu. Atau bahkan mungkin science pun bisa. Kalau museumnya museum science. Kan kuratornya kurator science. Yang ngerti kan. Kurator kan. Orang yang expert di bidang itu ya. Gitu kan. Jadi apapun museumnya. Kadang-kadang di luar negeri pun. Satu museum besar kuratornya banyak. Ada yang kurator etnografi. Kurator fotografi. Kurator arsitektur. Apalah tergantung jenis museumnya gitu. Itu satu. Kedua. Eee. Ilmu managerial pasti. Terus ke ketiga. Eee. Ini. Psikologi pastinya. Karena urusannya sama pengunjung. Bagaimana bikin program yang cocok untuk anak. Bagaimana untuk anak special needs. Itu kan beda-beda. Oh. Termasuk behaviornya. Si audiensnya. Audiens insight gitu. Jatuhnya nanti marketing lagi. Branding. Itu beda lagi. Desain. Bagaimana mendesainnya. Arsitektur. Bagaimana tata pamer. Konservasi. Jadi itu semua. Semua ilmu. Bukan satu ya. Itu kerja. Kerja tim yang bareng. Kalau kita mau nge-reset museum juga sama aja gitu. Jadi metodenya apa. Ya. Beda. Mau. Tergantung. Mau reset yang seperti apa. Mau reset koleksi. Mau reset pengunjung. Hmm. Tergantung gitu. Jadi bisa. Bisa. Ya. Pastinya ilmu humaniora sekali gitu. Wah. Menarik banget nih. Jadi. Eee. Bener-bener. Last but not least nih Mbak. Eee. Apa sih next step dari Mbak Ajeng sendiri sih. Maksudnya dalam konteks reset ini ya. Kan sekarang masih proses sebetulnya. Tapi. Apa sih yang ingin dikejar gitu ya. Target selanjutnya. Targetnya sih. Jelas lulus dulu ya. Ya udah pasti. Abis lulus ya. Publish paling. Oke. Di jurnal. Ehm. Karena tadi kan. Ada beberapa chapter-chapter tuh. Diserta Siku. Udah ada sih beberapa yang udah jadi chapter gitu. Eh sorry udah jadi jurnal. Dipublish jadi jurnal. Tapi ada beberapa juga yang belum gitu. Jadi. Pengennya sih itu bisa dipublish sendiri-sendiri juga. Sama mungkin ya. Sama mungkin ya. Pengembangannya lagi ke depannya gitu. Karena dari dari riset itu. Kelihatan lagi bahwa eh ternyata yang ini belum diteliti ya gitu. Yang ini belum diteliti ya gitu. Ada aja gitu ya. Iya ya pasti ada aja ya nanti. Ide-ide barunya ya. Ya mudah-mudahan. Oke deh. Kalau gitu mudah-mudahan bisa. Tadi ya. Target pertama bisa selesai secepatnya gitu ya. Amin. Dan bisa memberikan eh gambaran apa ya. Eh menyumbangkan lah. Menyumbangkan. Tadi ya konstruksi pengetahuan dari sisi tadi human neural. Kemudian museum studies. Dan juga eh itu ya. Perkembangan tentang apa dekolonisasi yang ada di eh museum-museum kita khususnya gitu ya. Nah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode eh podcast FEBUI kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat. Terima kasih. Tinggal esok.